Pengecekan dilakukan dengan memeriksa kendaraan yang terparkir langsung di sejumlah sekolah menengah atas. Satu persatu siswa pemilik kendaraan diperiksa administrasi kendaraan seperti STNK dan faktur pajak. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, petugas menemukan 199 kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Jadi hari ini kami melaksanakan pengecekan pajak kendaraan motor di sekolah-sekolah. Dan ini merupakan hari pertama dan sekolah yang pertama yang kami lakukan pengecekan yaitu di SMA Negeri 1 Pontianak. Jadi kegiatan ini sekali lagi dalam rangka penyedaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan motor. Dan bagi siswa ini adalah satu pendidikan karakter. Sehingga mereka juga memahami bahwa sebagai warga negara punya hak dan kewajiban. Sehingga ini adalah kegiatan pertama yang kita laksanakan. Kegiatan ini di wilayah UPT 1 ini ada 60 SMA dan SMK yang akan kita kunjungi. Namun untuk hari ini kita rencanakan ada 2 atau sampai dengan 3 sekolah tergantung dari waktu. Selanjutnya BPKPD menyerahkan hal ini ke pihak sekolah dan orang tua agar membayar pajak. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyadar tahukan kembali kewajiban sebagai wajib pajak. Kegiatan ini akan dilakukan secara berkesinambungan di tiap sekolah. Dari data UPT PPD wilayah 1 Kalbar terdapat 60 sekolah yang akan didatangi.